Nah oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel limbah kreatif ya Nah di video kali ini saya sudah siapkan bahan yaitu pipa PVC berukuran 1 in ya teman-teman Dengan panjang kurang lebih 17 cm Dan sebelum lanjut nonton videonya alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk tekan tombol subscribenya dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Nah oke lanjut ke proses selanjutnya yaitu gergaji ya teman-teman Ya potong pipa ini seperti ini ya teman-teman Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Dan hasil pemotongannya ya dan bersihkan terlebih dahulu serbuk-serbuk hasil dari pemotongan tersebut ya Kemudian lanjut proses selanjutnya ya teman-teman ya Panaskan pipa seperti ini ya teman-teman ya Sampai melembek kemudian kita pipikan menggunakan tumpuan atau pemberat ya Disini saya mau menggunakan keramik ya teman-teman ya Untuk memimpikannya agar berbentuk lembaran ya teman-teman Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan ini sudah saya rapikan ya yang belum rapi tadi Kemudian ini tandai ya teman-teman seperti ini ya Menggunakan penggaris Terserah teman-teman ya mau menandainya berapa saja ukurannya ya Tergantung kemauan teman-teman saja Kemudian ini kita panaskan dan bentuk seperti ini ya teman-teman ya Nah kurang lebih seperti ini bentuknya Setelah berbentuk seperti ini dan tertekuk seperti ini kita tandai ya Tandai seperti ini ya Setelah ditandai seperti ini kita potong yang sudah ditandai dengan gergaji besi ya Kurang lebih seperti ini hasilnya ya setelah dipotong Lanjut ini saya sudah ditandai ya bagian samping dan bulat-bulat seperti ini Lubangi bagian yang sudah ditandai bulat seperti ini menggunakan solder ya Jika teman-teman memiliki bor teman-teman bisa menggunakan bor ya teman-teman Agar lebih rapi hasilnya ya teman-teman Lubangi seperti ini sampai benar-benar menembus dan rapikan Setelah melubangi seperti ini lanjut di amplas ya rapikan bagian-bagian yang belum Rapi ya menggunakan amplas halus saja ya teman-teman bisa mengecatnya apabila teman-teman memiliki cat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini hasil akhirnya ya teman-teman ya Ini sudah saya amplas ya lumayan lah tidak begitu rapi tapi ini memang pipa bekas ya Nah fungsi alat ini adalah sebagai berikut ya teman-teman ya ini sudah saya siapkan sebagai contoh ini ya teman-teman ya Ini sebagai contoh saya sudah siapkan papan kayu atau pintu ya teman-teman dari triplek agar mudah saja ya teman-teman ya Nah kita tempelkan seperti ini ya ke papan kayunya ya Teman-teman bisa menempelnya menggunakan baut skrup seperti ini ya atau paku ya teman-teman ya Apabila teman-teman tidak memiliki baut seperti ini Teman-teman ini adalah sebagai contoh saja ya teman-teman Teman-teman bisa menempelnya di dinding ya Tepatnya yaitu di dinding kamar mandi ya teman-teman ya Apabila dinding teman-teman keras teman-teman bisa menggunakan double tip ya agar lebih simple saja ya teman-teman Tapi lebih kuatnya menggunakan paku atau baut seperti ini ya Usahakan menempel dengan erat ya Ini saya menggunakan pipa PVC yang berukuran agak tebal ya teman-teman ya Ini pipa PVCnya tebal jadi ini agak kuat ya teman-teman lumayan kuat ya Nah ini ya teman-teman ya Dan fungsi alat ini adalah sebagai berikut ya teman-teman Ini saya sudah siapkan pasta gigi ya kita taruh di atasnya Nah dan disini sudah ada sikat gigi juga ya teman-teman Ini adalah tempat sikat giginya ya Ini berada di tengah atau di bawah pasta giginya ada lubang dan itu adalah sebagai lubang-lubang air apabila menggenang agar terjatuh ya teman-teman airnya tidak menggenang disitu Nah teman-teman bisa memanfaatkan pipa bekas menjadi seperti ini ya Agar teman-teman tanpa perlu membelinya di tuku-tuku perabotan ya teman-teman ya Teman-teman bisa membuatnya sendiri dengan pipa PVC ya Dan semoga video ini bermanfaat bagi anda semua ya Saya ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh